Media sosial saat ini dihebohkan oleh berita baru di tengah keluarga Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, pasalnya akhir-akhir ini muncul dugaan bahwa Raffi dan Nagita mengadopsi seorang bayi perempuan yang diberi nama Lily. Seperti yang kita ketahui Raffi Ahmad akhirnya buka suara terkait kabar yang mengatakan dirinya dan sang istri Nagita Slavina mengadopsi seorang anak perempuan. Kabar tersebut semakin berhembus setelah Instagram Raffi dan Nagita memposting bayi perempuan itu. Terlebih Nagita memang diketahui sangat menginginkan anak perempuan. Dugaan bahwa bayi Lily diadopsi keluarga Raffi dan Nagita itu semakin kuat di saat Rafathar menolak jika bayi Lily itu dipinjam untuk menemani bermain Desiree Tarigan. Di momen itu juga Raffi sempat memberi kode bahwa sosok Lily juga sudah sangat dinantikan oleh kedua putranya. Perihal ini, Raffi Ahmad membenarkan kabar tersebut. Ramainya sosok Lily di kalangan penggemar keluarga Raffi dan Nagita membuat Raffi akhirnya angkat bicara. Menantu dari Rita Amalia itu masih enggan untuk mengungkap sosok Lily yang tengah ramai diperbincangkan. Dia juga meminta waktu kepada semua pihak untuk mengungkap secara detail sosok bayi Lily setelah lebaran ini. Nanti Lily kita ceritain aja nanti. Si Lily itu bayi Pak Haji. Ya nanti kita ceritain, abis lebaran. Nanti kita ceritain abis lebaran, kata Raffi Ahmad dikutip dari tayangan Youtube. Meski tak menyebut detail dirinya mengadopsi, Raffi Ahmad berharap kehidupan Lily kedepannya jauh lebih baik. Yang penting niatnya baik, kata Raffi Ahmad ditemui di kawasan Jakarta beberapa waktu lalu. Mudah-mudahan bisa baiklah si Lily ini nasibnya, lanjutnya. Di sisi lain, ketika ditanya lebih lanjut tentang kebenaran kabar yang menyebut keluarganya mengadopsi bayi Lily itu. Raffi Ahmad juga enggan untuk berkomentar lebih lanjut. Meskipun belum mau bercerita banyak soal bayi perempuan tersebut, Raffi Ahmad mengungkapkan bahwa dirinya yang mengasani bayi tersebut dan memberikan nama Lily kepada bayi perempuan itu. Raffi juga seperti memberi kode bahwa keluarganya mengadopsi bayi Lily dengan harapan kehidupan Lily bisa jauh lebih baik. Kemarin aku adzanin juga. Tapi ya mudah-mudahan bisa baik nasibnya. Disebutnya Lily lah, kata suami Nagita Slavina itu, selain itu Raffi Ahmad dan Nagita Slavina tengah menjadi perbincangan hangat usai dikabarkan mengadopsi bayi bernama Lily. Kini, masyarakat ramai membicarakan asal-usul baby Lily dan alasan pasangan Sultan Andara itu membawanya ke kediaman mereka. Bahkan ibu gigi, Rita Amelia ikut merawat dan mengurus baby Lily sepenuh hati. Seperti yang terlihat dalam video yang dibagikan Mama Rita ke akun Instagram pribadinya. Dalam video itu, Mama Rita nampak telaten mengurus baby Lily. Ia terlihat senang ketika menggendong, menidurkan dan memberi susu ke bayi mungil tersebut. Karena sikap telaten Mama Rita ini, ia diberondong akan beragam pertanyaan. Muncul spekulasi baru bahwa baby Lily sebenarnya adalah bayi yang diadopsi oleh Mama Rita. Pasalnya, bayi itu sering sekali bersama Mama Rita di saat Raffi dan gigi berhalangan. Terima kasih telah menonton!